Hai guys, welcome to our podcast, SPOTANGE! Nah, jadi sebelum kita mulai ini, ADW-nya kita kenalan dulu Karena kadang kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan Iya, iya, iya Nah, kenal ini Hai, nama gue Meta Gue Jack Gue Onel BTW kita hari ini mau bahas mengenai apa nih? Apa ya? Nah, kali ini kita ngomongin seputar notaris nih Oke Kalau sendai udah nonton video kita yang sebelumnya nih podcast kita yang sebelumnya Pasti udah tau dong notaris itu apa dan ngapain aja gitu Benar banget Jadi yang belum nonton episode kita yang pertama wajib banget nonton yang itu Tapi yang episode kali ini gak kalah menarik nih Karena kita mau ngomongin soal duit per duitan Kalo gak salah duit nih, kayaknya kita bakal fokus banget nih Berangkan duit, eh melek loh Eh, lu duluan yang melek Ah, ngaco Eh, tapi nih ya kan notaris itu kan terjadinya tanda-tanda tangan doang ya Kenapa bisa kaya banget gitu loh Eh, emang kerjanya tanda-tanda tangan doang? Maktis Bukan gitu Gicepnya Ya bisa kaya dong Soalnya kalo projectnya itu ber-MM-an ya gede doang ya Em apaan? Ember? Miliar dong maksudnya ini, miliar gitu ya Eh, gini gini Kan gue dulu pernah google-in juga easel Kalo gue nyari tau kalo notaris itu ternyata honornya tergantung sama nilai objek yang terdapat di akta itu Bener 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 Iya nih, gini nih ya Jadi nih misalnya lu mau jual suatu property gitu kan Misalnya harganya 5 miliar gede dong gitu kan Nah notaris yang nanti ngurusin surat-surat lu ini Dia tuh bakal dapet honor sebanyak 1% dari nilai objek yang lu jual gitu Gede dong Iya bener tuh Nah tapi kalo misalnya harganya itu dari 1M sampai 100 juta di atas 100 juta Notarisnya itu bisa dapet 1,5% Bener bener Terus kalo transaksinya ga sampe 100 juta gimana tuh? Nah kalo ga sampe 100 juta nih Notaris ini persenannya tambah gede Jadi 2,5% dapetnya gitu Oh begindang Begindang dong Memang begitu ada pengaturan? Ada dong nih Diatur di pasal 36 UU 30 nomor 2004 Nih pasalnya Oh gitu Tapi gue waktu itu pernah denger nih Selain aturan maksimal mengenai honor di UJN Notaris itu pada kenyataannya tuh malah kayak perang-perangan gitu Perang apa ya perang kok? Ya makanya dengerin dulu Perang harga maksudnya Kayak perang tarif gitu Perang tarif? Iya Lah kalo misalnya ada perang tarif Nanti bisa berantem dong Antara notaris penebutan klien Pasti lah emang kejadiannya kayak gitu emang adanya Padahal notaris cuma dapetnya tuh seberapa persen doang gitu dari yang dia jual gitu Gimana tuh? Gak juga sih Sebenernya notaris tetep kaya-kaya aja Gimana sih? Ya kan tergantung nilai dari objek bedanya itu sendiri Kalo misalnya gede ya Tetep gede dong tarifnya Iya juga ya Fiks udah gue Mau banget nih jadikan notaris itu fiks banget Eh tapi Btw banget ya Gue pernah denger nih ngomongan tetangga yang bilang kalo notaris itu gratis dibayar oleh negaranya gimana? sembarangan lo ngaco, baru gue bilang nih fix mau di notaris, ilang dong cuan gue nanti kalo gratis, gimana sih? enggak, sebenernya gak kayak gitu sih sebenernya, itu notaris itu jatohnya itu pejabat umum yang diangkat oleh negara, jadi dia kerjanya mengabdi pada negara sakit dong gak gitu dong konsepnya ya lanjut ya gimana nih? oke, berarti dengan kata lain notaris itu membantu negara dalam mengadministrasi akte pejabat umum bener, bener tuh berarti kalo notaris itu bekerja untuk kepentingan negara berarti dia digaji sama dong KPNS, PNS yang lain nah disitu bedanya, walaupun diangkat oleh negara dan bekerja untuk membantu negara, notaris itu tidak termasuk sebagai pegawai pada umumnya yang KPNS digaji per bulan gitu gitu, jadi berarti notaris itu memang bener-bener pure dari klien dapat honornya ya bener, jadi itu tuh yang ngebedain notaris sama pegawai-pegawai pada umumnya jadi notaris itu gak digaji nih sama negara berarti yang salah itu omongan-omongan tetangga nih bener oke, terus lanjut nih kalo masalah pensiunan-pensiunan, lo udah tau belum nih gimana? nah itu juga jadi notaris itu gak dapet dana pensiun dari negara jadi bener-bener purely dari taring jadi notaris itu sama sekali gak dapet uang apapun dari negara maupun pemerintah salah tuh ya, sama orang-orang tetangga tuh salah banget tuh jadi klien notaris ini tetap harus bayar ya guys biar aku juga tau uang gitu kan iya nih nah jadi iya bener tuh yang kayak kata meta tadi jadi notaris itu cuma dapet honorarium dari tarif yang ditentuin oleh notaris dan disesepakati oleh para pihaknya oke, nah jadi udah tau kan nih kalo seandainya honorarium notaris ini udah ditentuin gitu seberapa besarnya sama UU nah iya bener dan jangan lupa notaris itu harus dibayar ya guys gak gratis iya tadi juga udah dibilang kan kalo notaris itu gak dibayar oleh negara betul betul nah jadi lo udah ngerti semuanya nih? udah, betul ya kalo gitu berarti udah abis dulu nih screen time kita nih iya nih, takut rehat 10 menit ya oke deh berarti udah selesai nih sepik-sepik onel tentang notaris aka spontan kita jadi gimana nih Nel? udah ngerti dong speak-speak notaris yang kita ngomongin hari ini? hehehe, udah dong oke, kalo kayak gitu thank you guys for watching dong kita dapet AYA! bye!